Intro Pemirsa terima kasih PN Masih bersama kami berita selanjutnya mahabarakan Banjara Masin dihadapkan dengan kian banyaknya orang dengan gangguan jiwa yang terlihat di beberapa sudut jalan walaupun PMK Banjara Masin telah memberikan fasilitas pengobatan gratis melalui BPJS ataupun Puskesmas namun keberadaan mereka masih ada di jalan selain itu keberadaan gelandangan wan pengemis juga masih menghiasi di beberapa lampu perempatan jalan di kota seribu sungai ini Banjara Masin dihadapkan dengan kian banyaknya orang dengan gangguan jiwa yang terlihat di beberapa sudut jalan walaupun pemerintah kota Banjara Masin telah memberikan fasilitas pengobatan gratis melalui BPJS atau Puskesmas namun keberadaan mereka masih ada di jalan selain itu kehadiran gelandangan wan pengemis masih menghiasi di beberapa lampu perempatan jalan di kota seribu sungai ini Keperina Sosial Banjara Masin Menurut Doli Sabana, idealnya gelandangan wan pengemis ini ditampung kemudian diberikan pendidikan keahlian supaya nantinya kada turun lagi ke jalan tapi sudah bisa memiliki usaha sendiri sehingga kada mengganggu ketertiban jalan Selama ini Densos kan sudah pengamen anak jalanan sudah kita bimbing, kita kumpulkan pengamen itu sudah pariwisaha di sebuah rapat sudah memfasilitasi mereka pakai kelompok-kelompok dan tidak lagi diminta tidak di perampatan-perampatan tapi ada tempat-tempat kawasan-kawasan yang bisa dijadikan mereka jadi ada koordinaturnya sekarang dibentuk oleh disebut warapara itu kemarin dikumpulkan 60 orang itu di kesepalatan untuk mereka dijadikan satu kelompok jadi satu komando gitu nah itu yang mudah-mudahan yang 60 orang ini kan bisa menjadi pioner bagi kawan-kawan yang lain untuk tertib tidak lagi mengganggu arus lalu lintas Terkait dengan orang dengan gangguan jiwa menurut Doli Sabana rumah Singganang ada di kawasan lingkar selatan Banjarmasin Selatan hanya diperuntukkan bagi ODGJ ringan bila berat maka harus dititipkan ke rumah sakit Sambanglihum sedangkan ODGJ yang berkeliaran di jalan Ujadoli Sabana adalah tanggung jawab pemerintah kota Singganang terlihat berat maka direkomendasikan untuk dibawa ke rumah sakit Sambanglihum Bayangan bawa kota kita tuh banyak orang-orang keliar itu sudah sudah gak ada jadi kalau memang itu hasil kawan-kawan operasional kawan-kawan di sekol PP itu kalau memang hasil alis lintas memang berat itu memang kita rekomendasikan ke Sambanglihum kalau kita di rumah singga cuma 60 orang yang ditambung di selter rumah singga karena permensos itu malah kita tidak diberikan izin untuk panting kalau panting itu kan sampai 6 bulan setahun nah itu kan ada apa maksudnya membangun pemerintah punya sendiri kita rencana membangun selter tahun depan di rumah singga untuk perjalanan, kemudian nansia, dan disabilitas telantar telantar, ebongnya yang terlalu asal-asal apa itu? rata-rata hampir 30-30 orang